Ratu Adil adalah sosok seseorang yang berpendidikan Dimana ini dapat dikutip di dalam Ramalan Jayabaya Yang menyatakan seperti berikut Yang pertama, di dalam Ramalan Jayabaya ada ayat yang menyatakan bahwa Sang Ratu Adil menjadi manusia biasa di zaman ini, zaman kegelapan ini Yang kedua, ada ayat dari Ramalan Jayabaya Yang menyatakan bahwa Sang Ratu Adil lahir dari kalangan rakyat jelata atau rakyat miskin Yang ketiga, ada pula ayat dari Ramalan Jayabaya Yang menyatakan bahwasannya Sang Ratu Adil itu berlatar belakang dari keluarga yang rendah imannya Atau rendah ilmu agamanya Dari tiga ayat yang tercantum di dalam Ramalan Jayabaya Ini menunjukkan bahwasannya Sosok Ratu Adil itu tumbuh di zaman ini Dan secara langsung atau tidak langsung Ayat-ayat tersebut menyatakan bahwasannya Sang Ratu Adil juga menempuh jalur pendidikan Berarti Sang Ratu Adil juga mengalami sekolah Entah Sang Ratu Adil menempuh sekolah dasar atau SD Menempuh sekolah menengah pertama atau SMP Dan juga sekolah menengah kejuruan atau SMK Itu tandanya Sang Ratu Adil menempuh jalur sekolah-sekolah tersebut Dan bisa dikatakan pula bahwasannya Sang Ratu Adil merupakan orang yang berpendidikan Atau orang yang memiliki ilmu pendidikan Itu yang sesuai dengan alur dari Ramalan Jayabaya Dimana Sang Ratu Adil ini sendiri Itu pastinya juga sama seperti orang-orang yang lain Sama seperti anak-anak yang lain Sama seperti remaja-remaja yang lain Dikarenakan apa? Status Sang Ratu Adil di dalam ketiga ayat Ramalan Jayabaya tadi Itu menyatakan kebenaran tentang Ratu Adil itu sendiri Dan Sang Ratu Adil ini mungkin Karena dari latar belakangnya yang kekurangan Mungkin Sang Ratu Adil ini juga didompingi Pihak-pihak tertentu Untuk membantu dia melancarkan pendidikan dia Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Kalau dia mengikuti pendidikan sekolah formal Atau pendidikan formal Itu tandanya Sang Ratu Adil juga memiliki ijasa Ataupun rapot sekolahan-sekolahan tersebut Berarti tandanya Sang Ratu Adil memiliki ijasa dan rapot SD Ijasa dan rapot SMP Ijasa dan rapot SMK Dan lain seterusnya Dan berarti Sang Ratu Adil itu juga mengalami testing Ujian, istirahat, jam sekolah dan lain seterusnya Berarti Sang Ratu Adil itu juga Dia juga bisa melamar pekerjaan Karena apa? Karena dia menempuh jalur formal Dan dia memiliki ijasa-ijasa Karena itu adalah tabir yang harus dibuka Tentang Ratu Adil yang sebenarnya Karena di luar sana Hanya membahas Ratu Adil itu disangkut-sangkutkan Dihubung-hubungkan dengan politik Dihubung-hubungkan dengan tujuan-tujuan dan maksud tertentu Untuk pihak dia sendiri Sedangkan saya berusaha membuka tabir yang sebenarnya tentang Ratu Adil ini Dan kira-kira menurut kalian Kira-kira Ratu Adil itu Nilai rapotnya dan nilai ujiannya Itu bagus, jelek, atau standar Berikan pendapat kalian di kolom komentar Dan kira-kira menurut kalian Angka berapakah Rata-rata yang diperoleh Ratu Adil dari ujian-ujian sekolah dia Berikanlah pendapat kalian di kolom komentar Dan menurut kalian juga Pastinya kan Sang Ratu Adil memiliki teman dan sahabat Selayaknya orang-orang yang lain Menurut kalian juga Kira-kira Kira-kira Teman-teman yang dekat dengan Sang Ratu Adil ini Mendekati Sang Ratu Adil itu karena apa Apakah karena Kasian kepada Sang Ratu Adil Atau karena ingin Mencari sesuatu dari Sang Ratu Adil Menurut kalian itu seperti apa Jawab pertanyaan ini di kolom komentar Karena menurut saya sendiri Kalau khusus saya pribadi Khusus saya pribadi Mungkin Karena latar belakang Ratu Adil yang seperti itu Mungkin kalau menurut saya sih Apa mungkin Ratu Adil itu nilai raportnya itu standar ya Nggak terlalu jelek Dan nggak terlalu bagus Jadi standar-standar aja Itu kan pendapat saya Kalau nilai Ratu Adil itu standar-standar saja Tapi kan mungkin beda dengan pendapat kalian Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Dan apakah kalian setuju dengan pendapat saya Silahkan dibalas di kolom komentar Dan Ratu Adil ini Ratu Adil ini Pastinya adalah pribadi-pribadi yang berkualitas Karena dia sendiri Berjuang keras menghadapi Cobaan-cobaan dan ujian-ujian di zaman kegelapan ini Zaman di mana dia Masih kehilangan segalanya Kehilangan kekuatan dia Sekian Informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kalian di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih